Intro Hal yang menggiurkan dari usaha budidaya Sidat jelas karena harga jualnya. Untuk pangsa pasar dalam negeri, Sidat bisa dijual hingga 120 ribu rupiah per kilogram. Sementara untuk pangsa pasar luar negeri, harganya bisa melonjak sampai 200 ribu rupiah per kilogram. Nah, siapa sih yang tidak tergiur dengan keuntungan yang bisa diraih? Tapi, untuk menembus pangsa pasar luar negeri ternyata tidak mudah lho. Ada sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Pak Daniel, kalau untuk Sidat nih Pak, pangsa pasar Sidat itu kayak gimana sih Pak untuk di luar? Di dalam negeri ataupun di luar? Kalau di pengamatan saya, saya yakin pasal-pasal Sidat itu sangat spektakuler. Karena apa? Dilihat dari jumlah kebutuhan internasional, Sidat itu sampai hari ini baru tercapai kebutuhan stopnya sekitar 18 atau 20 persen. 18 sampai 20 persen. Masih ada peluang sekitar 80 persen. Karena tidak mudah untuk membudidayakan Sidat yang layak untuk ekspor. Dan saya senangnya, ini pasar lokal juga sudah mulai hidup. Sudah mulai hidup. Sudah mulai hidup. Jadi persyaratannya yang penting besar, Sidatnya enak, itu sudah cukup. Tapi kalau untuk pasar ekspor, biasanya dengan ketentuan yang rumit. Nah, iya. Itu gimana tuh Pak? Adakah kalau misalnya Bapak mau mengekspor Sidat ini keluar, apakah ada peraturan tentu seperti minimumnya atau maksimum berat dan banyaknya Sidat? Secara umum, itu biasanya kalau untuk wilayah Hongkong, Taiwan, atau Jepang itu Sidat yang dibutuhkan itu ukurannya satu kilo isi tiga ke upat. Satu kilo berisi tiga sampai empat Sidat? Karena itu untuk kabayaki. Untuk kabayaki. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, Sidat tetap harus gemuk. Harus gemuk? Ya. Gemuk sehat ya Pak Ehabi? Gemuk sehat. Tidak ada bercak di tubuhnya dan posisi punggung itu harus lebih besar daripada kepala. Kepalanya? Terus di sisi yang lain Sidat untuk ekspor itu tidak boleh mengandung kimia. Nomor satu tidak boleh mengandung kimia? Ya, tidak boleh mengandung bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu jika ada Sidat sakit, jangan sekali-kali diberi obat yang bersifat kimia itu. Karena kimia itu walaupun kelihatannya oleh mata tidak terlihat, tapi setelah di lab mereka tahu. Mereka akan mengetahui kalau ada bahan kimia di tubuh Sidat. Ya, selain itu juga tidak boleh mengandung bau tanah. Tidak boleh mengandung bau tanah. Otomatis lingkungan airnya harus bagus. Terus minyaknya banyak. Minyak Sidat ketika dibakar itu harus banyak. Karena itu yang melahirkan aroma. Aroma sedap dari sisi. Ya, aroma khasnya Sidat. Dan dari sanalah yang bisa ditentukan Sidat ini kelas satu, kelas dua, atau kelas tiga. Dari penjelasan Daniel, saya jadi penasaran. Seperti apa sih ciri-ciri fisik Sidat yang baik dan enak untuk dikonsumsi? Mungkin Bapak ada nggak nih yang bisa ditunjukkan Sidat yang bagus, Sidat yang layak untuk dipasarkan? Oke, ini salah satu contohnya. Ini salah satu contohnya? Iya, ini kok Sidatnya anteng aja Pak? Iya, ini sudah kita tidurkan. Sudah ditidurkan? Oh iya, kemarin Bapak sempat menjelaskan. Jadi sebelum di packing, untuk dikirimkan keluar Sidat ini dalam keadaan tertidur. Iya. Ini nggak apa-apa Pak kalau saya pegang. Boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Harus saya pegangnya, harus gimana nih Pak? Apa kepalanya? Dari ujung kepala gini. Seperti ini, Pak. Ini nggak akan gigit ya Pak ya, nggak akan lompat ya. Oke. Dia sudah nyantai. Ini Sidat yang sudah siap dipasarkan. Dengan keadaan tertidur Pak Pak Mirsa. Sisi kepala sama badan ini paling tidak rata, paling tidak. Tapi akan lebih bagus kalau dia badannya itu lebih besar. Badannya lebih besar? Jadi kalau ini nanti di filet sepanjang ini, ini akan dagingnya tebal. Tebal. Jadi ini? Oke. Pegangnya yang repot, Pak. Nah, gini ya megangnya, Pak. Iya. Oke. Ini beratnya berapa nih Pak? Panjangnya ini lebih dari 40 cm. Iya, ini sudah lewat dari 40 cm. 40 cm. Dan ini nanti masuknya pasar lokal. Masuknya pasar lokal? Kenapa, Pak? Karena kalau sudah lewat dari 40 cm biasanya mereka nggak mau. Oh, jadi kalau misalnya untuk di ekspor itu mereka menerimanya yang lebih kecil dari ini, gitu Pak? Iya. Tubuhnya, berat badannya. Iya, lebih kecil dari ini. Lebih kecil dari ini. Terus ini warnanya memang gini, Pak ya. Dengan dada putih, bagian perutnya putih. Ini bicolor, Pak. Ini bicolor. Ininya putih, diatasnya abu-abu atau abu-abu kehitaman. Abu-abu kehitaman. Bangsa pasar sidat, baik lokal maupun luar negeri hingga kini masih terbuka lebar. Apalagi ada waktu-waktu tertentu seperti saat musim liburan. Permintaan sidat meloncak tajam yang membuat harga jualnya juga meningkat. Berbicara soal harga nih, Pak. Kalau misalnya sidat di pasaran lokal dan di luar negeri, harganya dihargai berapa, Pak? Jadi kalau sebenarnya pasar lokal maupun ekspor itu kurang lebih di sini berlakunya sama, Pak. Sidat yang bagus itu kisarannya antara 120 sampai 190. 120 sampai 175 ribu? Per kilo, per kilo, per kilo, per kilo. Tapi itu yang memang mutunya bagus. Dan dari harga itu memang ada kadang-kadang situasi, tapi tidak terlalu tadam. Contoh musim liburan orang Hupang, orang Korea, itu kan pada datang kembali. Iya. Kebutuhan sidat sangat tinggi. Sidat sangat tinggi. Otomatis karena pasar meningkat, suplai juga. Suplai juga. Biasanya agak sulit. Nah, itu sedikit naik. Nah, kalau misalnya untuk pasaran gitu. Kalau untuk pasar yang umum yang lokal, kalau yang sidat yang lakal itu kami hargai sebagai sidat tangkapan. Sidat tangkapan. Iya, sidat tangkapan itu masih di bawah 100 ribu. Sedangkan sidat yang judidaya dengan baik itu biasanya di atas 100 ribu. Di apa, 100 ribu? Antara 120 sampai 175. Rinsenya di sekitar selama ini tidak pernah di bawah itu. Sudah berarti naik turun ya harga penjualan sidat itu juga tergantung masih aman. Dan harga jualnya itu juga tergantung musimnya ya Pak ya. Pada musim kemarau atau pada pusingan ini gitu ya Pak. Merintis usaha ini Bapak mengeluarkan modal sebesar 5 juta rupiah. Itu perinciannya apa saja yang dikeluarkan dari uang 5 juta rupiah. Yang kurang lebih katakan misalnya untuk membuat kolam itu 1 jutaan. Kalau bagi pemula ini, pemula jadi 1 juta untuk kolam.